Berikutnya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat tahun ini kembali menggelar KPID Jawa Barat Award untuk ke-11 kalinya. Nah, Jawa Barat pun kembali menyebut penghargaan untuk yang ke-4 kalinya, namun kali ini untuk kategori yang berbeda, yakni kategori talk show siaran televisi berjaringan. Dengan mengangkat tema kemilau penyiaran Jawa Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat kembali menggelar KPID Jawa Barat untuk ke-11 kalinya Jumat malam. KPID Jawa Barat memberikan apresiasi kepada karya insan penyiaran radio dan televisi yang menyuguhkan program siaran bermutu yang mengangkat kearifan budaya lokal Jawa Barat. Net TV Jawa Barat pun kembali menyebut penghargaan untuk yang ke-4 kalinya secara berturut-turut, namun kali ini untuk kategori yang berbeda, yakni kategori talk show siaran televisi berjaringan. Ya, sebetulnya kami sangat, istilahnya ini sesuatu hal yang mengejutkan ya setelah sebelumnya kita 3 kali berturut-turut memenangkan kategori feature budaya, dokumenter budaya. Ya, tapi tahun ini Alhamdulillah kita mendapatkan kategori talk show terbaik Jawa Barat gitu. Ini merupakan pencapaian yang baru buat kami dan kami syukuri dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. KPID selain sebagai pengawas lembaga siaran, juga memberikan apresiasi untuk program-program berkualitas yang mengangkat kearifan lokal Jawa Barat. Kesebelas tahun 2018 ini sebetulnya hampir sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya yang membedakannya adalah kategori, di mana dulu hanya 12 kategori, sekarang itu menjadi 13 kategori. SSJ yang dulu hanya 1 kategori, SSJ sekarang menjadi 2 kategori. Dan tentu saja pada kesempatan ini juga ada penghargaan lifetime achievement kepada tokoh-tokoh penyiar. Dari 446 lembaga penyiaran di Jawa Barat, jumlah karya yang layak dinilai dan masuk ke meja panitia berjumlah 146 karya yang disiarkan di radio, serta 61 karya yang ditayangkan di televisi. Jimmy Martino, Tama Gimalaya, melaporkan untuk NET.